Menjadi sesuatu yang harus kita utamakan dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua karena disitu kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini Capres nomor uru dua Prabowo Subianto dianggap blunder saat menjawab pertanyaan soal tren kekerasan yang meningkat di Papua dan keadilan dan HAM belum terselesaikan lalu konflik yang berlanjut Prabowo menyebut terorisme di Papua menyerang orang-orangnya sendiri Pak Prabowo blunder disitu tidak pernah pamer tentang keberhasilan beliau itu menjadi kritik saya Bang Noel meskipun Pak Prabowo juga melakukan blunder yang berbahaya salah satunya adalah bicara tentang separatisme di Papua yang diseluruhkan diksi terorisme apakah Pak Prabowo tidak butuh suara Papua itu juga dibaca sentimennya kan memang ada bahasa separatis, ada teroris, ada kelompok kriminal nah tetapi secara psikologi itu blunder juga menurut saya kan orang Papua jadi tidak empatik, tidak nyaman dengan bahasa diksi teroris coba dicek dulu sentimennya gitu loh untuk ngomong seperti ini nah itu juga menurut saya Pak Prabowo kehilangan nanti empatik dari Papua nah sementara ini percakapannya harus betul-betul dibaca ini soal politik elektoral setiap omongan, setiap diksi, perasa yang dimunculkan oleh calon presiden ini harus ada irisan elektoralnya karena mereka butuh rakyat untuk dipilih saat ditanya oleh moderator, apa strategi yang anda siapkan untuk menyelesaikan masalah ham dan konflik di Papua secara komprehensif lalu Prabowo menjawab bahwa terorisme di Papua menyerang warganya sendiri yang tidak berdosa ia mengatakan dirinya bakal melakukan penegakan hukum hingga penguatan apara di Papua karena disitu kelompok-kelompok teroris sekarang menyerang orang-orang Papua sendiri raya tidak berdosa, perempuan orang tua anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok separatis ini jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum memperkuat aparat-aparat disitu dan juga mempercepat pembangunan ekonomi dan Presiden Joko Widodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua paling banyak ke Papua jadi rencananya adalah melakukan penegakan hukum memperkuat aparat-aparat dan juga mempercepat pembangunan ekonomi lebih lanjut Prabowo juga memuji Presiden Jokowi yang sering terbang ke Papua yang menyebut pertemuan ekonomi terbaik di Papua terjadi di pemerintahan Jokowi namun oleh pakar politik hal tersebut dianggap blunder karena Prabowo menyebut teroris Mas Anies ini agak berlebihan Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung bapak kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur yang kedua soal demokrasi Prabowo sempat membantah Anies Baswidan soal demokrasi di era Jokowi Prabowo mengatakan jika Jokowi tidak demokratis maka Anies tidak akan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta namun laki-laki statement Prabowo ini mendapatkan respon dari pakar politik yang menyanggak ucapan Prabowo bahwa hari ini pejuang demokrasi hingga mahasiswa sering diintimidasi misalnya demokrasi ini saya tidak sepakat juga orang demonstrasi juga banyak yang diintimidasi mahasiswa HP-nya dihack Bang Noel juga tahu kok banyak orang yang mau demo mobilnya tidak bisa jalan banyak orang yang mau kampanye izin tidak ada itu Bang Noel juga paham jadi Pak Prabowo menyangkutkan Anies terpilih karena Pak Jokowi tidak otoriter Anies terpilih juga di gubernur karena demokrasi berjalan dengan rakyat memilih Anies secara langsung itu beda ini Pak Prabowo juga menurut saya burudan juga soal bahwa ini negara bukan otoriter bahwa demokrasi berjalan kok tapi faktanya teman-teman mahasiswa hari ini itu diintimidasi HP-nya dihack, keluarganya diancam gitu kemudian banyak hari ini orang ngomong dipakai undang-undang yang jadul undang-undang ETA yang sejauh ini Bang Noel juga bisa menyaksikan undang-undang ETA itu tidak pernah dipakai untuk tabungan Bang Noel yang hilang itu lebih banyak undang-undang ETA dipakai untuk membungkam mulutnya Bang Ekobun tadi yang tidak sesuai dengan selera dijeron berkuasa